Intro Kembali lagi di Mas Dapur Channel Dan hari ini kita kembali lagi di seri Mas Delik Persib Bandung PES 2021 kita Dan di awal episode ini saya kebingungan Aduh, saya diambang kebingungan teman-teman Kenapa saya bilang seperti itu Karena setelah kemarin di hari ulang tahun Persib Bandung Di episode kita ke-14 juga Di ulang tahun mereka di tanggal 14 Maret Ternyata Persib Bandung secara resmi juga memperkenalkan Salah satu rekrutan anyar mereka yaitu seorang Ezra Walian Dan kenapa saya ikut bingung padahal harusnya saya ikut seneng Karena setelah Ezra Walian datang ke Persib Bandung Banyak banget yang DM saya Bang Ezra Walian resmi ke Persib Bang Bang Ezra ke Persib Bang Bang Ezra Bang Astaghfirullahaladzim Padahal ya, padahal kemarin aja Baru bener-bener kemarin kita datangin si Billy Keraf Saya jadi bingung gitu loh Ini setau saya, seinget saya tuh Ezra Walian tuh Kalau di Persib Bandung kita itu Dia posisinya tuh right wing Sedangkan Billy Keraf itu juga right wing Astaghfirullahaladzim Bingungnya setengah mati Saya bingung gitu loh Kita bisa banget Mendatangkan Ezra Walian tuh bisa banget Kalau misalnya kita pengen menyesuaikan dengan diri live gitu loh Bisa sekali Dan apalagi Bentar Nah kan bener Ezra Walian right wing teman-teman Padahal dia kan bisa striker juga kan Sebenernya bisa gitu loh Mana Nah ini dia Ezra Walian 70 overrating Harganya berapa Wah gak bisa Gak bisa Gak bisa kita beli Ezra Walian Gak bisa coy Gak bisa Gak bisa Kenapa saya bilang gak bisa Karena market value-nya 4,5 juta Alhamdulillah Berarti kita gak akan datangin Ezra Walian dulu ya Karena harganya 4,5 juta Harganya setara dengan Febri Hariade di Persib Bandung ya Jadi untuk sementara waktu Ataupun gak akan kita datang Kita gak akan datangkan si Ezra Walian Karena Ini akan meragoh kocek yang sangat mahal teman-teman 4,5 juta bukan nominal yang sedikit Untuk Tim-tim di Shop 31 Dan termasuk tim kita juga di Persib Bandung Karena ini Budget kita tuh Sisa 3 juta doang teman-teman Sebenernya sih Saya tertarik datangin si Ezra Walian cuy Tapi harganya tuh gak ngotak sama sekali Coba kita pinjem kali ya Aduh Dipinjem aja bayarnya mahal Bedah teman-teman 1 juta Gile Astagfirullahaladzim Ya Allah Mahalnya Ini Kalaupun kita pinjem tuh Astaga 900 ribu Apakah dia mau terima ya Kayaknya gak bakal mau terima sih 900 ribu Tadi saya coba untuk menawar Untuk meminjam seorang Ezra Walian ya Dengan harga 900 ribu Bayangin cuy 900 ribu cuy Kita pinjem 6 bulan doang cuy Oke itu Saya kasih tunjuk dulu ya Untuk sementara waktu Kita coba untuk menawar Sebagai pemain pinjaman saja Untuk Ezra Walian Karena memang kita tidak memiliki Dana yang sebesar itu Dana kita sudah terpakai juga Untuk beberapa pemain lainnya Dan anyway Satu informasi saja buat kalian Bahwasannya Hari ini tuh Saya nge-record gak pake Nvidia Biasanya kan saya nge-record Pake Nvidia Recording ya Maksudnya pake Nvidia Graphic ya Nvidia GeForce itu Biasanya recordingnya pake itu Tapi untuk episode hari ini Saya mau coba-coba Pake OBS gitu loh Nah kalau misalnya nanti Videonya sedikit patah-patah Ataupun banyak patah-patah Berarti ya gak cocok ya kan Berarti lebih baik saya ngerekam Ataupun nge-record itu Pake Nvidia GeForce Kalau misalnya emang cocok Dan Gak nge-lag Gak patah-patah ya kan Gak nge-frame-nge-frame Ya mungkin saya bakal Bertahan dengan OBS Tapi ya Kita lihat saja nanti Hasilnya seperti apa ya kan Saya juga masih belum bisa Memonitoring ini Hasilnya seperti apa Semoga lancar-lancar aja ya Oke Yaudah kalau gitu Ah ini untuk Dika Bayangkara Sebenarnya saya pengen Jual dia Tapi Karena melihat Banyak antusiasme Dari kalian Untuk kita datangkan Seorang Ezra Walian Saya pengen banget Cuy Pengen banget Asli Tapi Harganya tuh selangit Gak nanggung-nanggung 3-4 juta bahkan Abis kita utang Oh iya Sama satu lagi Kemarin saya belum Ngadain voting ya Astaga Mas Dapuk tuh sering lupa Cuy Jadi Kalau gak diingetin tuh Kadang saya sering lupa Jadi ya Mungkin next setelah episode ini ya Ataupun sebelum episode ini naik Saya baru inget Nanti mungkin sebelum episode ini naik Mungkin pagi Jam 8 Jam 9 Saya bakal Upload Ataupun bikin postingnya Di tab komunitas Buat Ngadain voting yang Sudah saya janjikan 2 hari yang lalu Di episode ke-13 Terus di episode ke-14 Belum juga Terus ini baru ke episode ke-15 Semoga saya udah Bikin tab komunitas Dan kalian bisa vote ya Kalau misalnya Udah ada Oke Kita baru Kedatangan Billy Keraf Kemarin teman-teman Sebuah Great signing Pastinya Yang kita Coba lakukan Untuk Bisa melakukan rotasi Pemain dengan enak Di posisi right wing Dan team of the month Pada bulan Juli Ada Govrey dan Ferdinand Sinaga Wow Ferdinand Sinaga udah masuk ke Team of the month Bulan Juli Kemudian ada Will Janblim dan Rizky Pelu Ada Matsunaga Wih Matsunaga itu Memein incaran kita Dari Persipura-Jayapura loh Matsunaga itu masuk ke Listed player kita teman-teman Ke shortlist kita Dia masuk tuh Terus ada Aaron Evan Samsul Arifin Nirwanto Oh pantas banget PSS Lehmann Defensinya bagus banget cuy Tiga defender Dari PSS Lehmann Masuk ke Team of the month Bulan Juli Terus ada Bagas Adi Dari Erema Ada Nadeo Ada Sani Rizky Oke Oke hari ini Saya akan main Dua pertandingan teman-teman Kita akan mengadai PSM Makassar Dan Bali United ya Ini laga yang cukup seru pastinya Enggak sih Semua laga seru sih Oke Saya mau coba Mario Jardal dah Juppe saya Eh enggak 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 Mario Jardal kita duetin sama Juppe maksudnya Eh ya Backup biarin Ini Wanderlis Kenapa ya Dia formnya lagi turun terus nih Agak-agak ngeri sebenernya Wih di Billy Keraf ya Billy Keraf Kita kasih debut perdana Boleh-boleh nih Tapi Lily paling enggak bisa main Karena Stamininya berkurang Tapi yaudah lah ya Sebentar Dado Kita drop Ardi Molana masuk ke bench Oke jadi ini dia Starting up kita di laga kali ini Untuk mengadai PSM Makassar Govrey akan tetap tampil Dan berduet dengan Raffel Sandika Kemarin si Govrey tuh udah On fire banget loh teman-teman loh Tapi sayangnya Kita harus kecolangan Di akhir-akhir Menit babak kedua ya Itu Sangat Menyesakan gitu loh Ini banyak debu cuy Di keyboard saya Astaga bentar ya Aduh Saya ngelapnya Pake tangan pula Budur Astagfirullahaladzim Ya Allah Oke semoga kita bisa menang Di laga kali ini teman-teman 3 poin Agar bisa menjauhkan Kita dari kejaran PSM Makassar Dan terlebih Lawan kita di laga hari ini Di GBLA juga PSM Makassar ya Jadi ya kebetulan banget gitu kan Kita akan menghadapi tim Yang sedang menempel ketat Kita di posisi kedua Kita klik di Range point yang Cukup boleh Waduh Kok nge-lag sih Baru ini Sumpah Seng-lag itu Pokoknya kalau nge-lag ya Saya harus Bikin Video baru nih Oke semoga nge-lag Pika fokus pertama telah dimulai Antara Persib Bandung Menghadapi PSM Makassar Teman Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung Oke semoga Nggak terjadi patah-patah Yang seperti tadi ya Itu nge-lag banget cuy Barusan cuy Asli nge-lag banget Nge-drop banget fpsnya FPSnya nge-drop banget Asli tadi Waktu kita Apa? Foto bersama itu Oke tapi kita fokus aja dulu Pika fokus pertama telah dimulai Teman Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung Ini Istilahnya saya masih Coba-coba recordingnya ya Jadi kalau misalnya Emang hasilnya kurang Ya mau dimaafkan Teman-teman ya Tapi kalau misalnya Hasilnya memuaskan Ya berarti saya akan Bertahan dengan OBS Kalau misalnya Gak bertahan Kalau misalnya hasilnya Malah jelek Ya saya tidak akan Dan gol Lasu Mamayo Rafil Sandika Membuka keran gol Untuk Persib Bandung Di laga kali ini Baru aja Saya ngomongin Mas Rafi Kording Tapi Rafi Sandika Memotong omong saya Dengan citan gol Dimitif 8 Dan itu dia Gol dari anak muda Bidikan Akademi Persib Bandung Seorang Rafil Sandika Cutback Itu skema yang sering Bukan kita main Cutback dari sayap kita Kemudian ada striker yang Siap menyebut Dan Rafi Sandika Tidak menginyakkan Peluang yang dia Dapatkan dan Dapatkan dan well 1-0 Kali Persib Bandung Unggul Atas PSM Makassar Skema yang selalu Kita andalkan Melalui sayap Kanan Sayap Kiri Cutback Dan ke tengah Masuk saja Gitu loh 1-0 kali ini Skema yang sebenarnya Harusnya sudah sering banget Dibaca oleh tim lawan kita Gitu loh Tapi Mungkin Masih belum terbiasa Legend pun Rizky Eka pernah tambah Dari sekarang Dari Dukati Ada Asnoy Bahar Mampu Alam Salah satu mantan Mement kita juga Di Master League Persib Bandung PSB 20 ya Ardi Drus Dari bola Big job Terus belum lari Ardi Drus Oke let's go Masih Ardi Drus Masih berlari Dengan cepatnya dia Berikan passing Kepada Govri Kasilian Dari sisi kiri kali ini Govri Kasilian Oh Di kecohnya satu pemain Govri Kasilian Iya Tarik bolanya jauh Sekali kepada Ardi Drus Pada Abdul Aziz Oke ada Febri Ariyadi Supah Ardi Nasir Berikan lagi Kepada Febri Ariyadi Febri Ariyadi No Ya Gagal tadi Febri Dapetin bola Rizky Eka Pratama Langsung hapertap Kedepan pada Rodriguez Tapi Ahmad Jufrianto Juppei dapet bola Ardi Drus Eka Putra Abdul Aziz Eka Putra Masih ke tengah Badan Rafi Sandika Ada Govri Kasilian Govri pada Rafi Sandika Rafi Sandika Masih dapat dilakukan save Ada Rafi Sandika lagi Berikan cutback Oh sayang sekali Kepada Febri Ariyadi Ternyata Febri Ariyadi Shooting No No Jangan keras dari Seorang Febri Ariyadi Masih harus melebar Dari sisi kanan Gawang dari Miss Warsaputra Kalau gak salah Gereka Ataupun Dimansyah Satu sepakan Keras dari Febri Ariyadi Bisa menjadikan Dia menjadikan Goal di laga kali ini Dengan asis dari Rafi Sandika Tapi masih Harus tertunda Karena sepakan Dari seorang Febri Ariyadi Masih harus melebar Dari gawang Miss Warsaputra 1-0 Kalian di Perciban Masih menggol 2 menit 22 Kemang Persib Banu Persib Ngaji Semang Banu Oke Govri Kasih lini dapet bola Ada Rafi Sandika Di tengah disana Rafi Sandika Berikan pas sisi kanan Ada Febri Ariyadi Febri Ariyadi Coba untuk terus belari Febri Febri masih dari kanan Febri Ariyadi Waduh ilang bola Febri masih cutback Dan Rafi Sandika No Itu lagi-lagi Skemanya hampir sama Cuy Kali ini tetap Dari sisi kanan Dari sisinya Si Febri Ariyadi Dia masih Sempat memberikan Umpan ya Umpan sedikit Angkat bola Bawang seorang Misu Arsabutra Dan Masih belum bisa Untuk menambah Badi-badi gol Bagi Persib Banu Kemang Persib Banu Persib Ngaji Semang Banu Oke ada Fresh Butuan Berikan pada Baikam Putra Ada Fresh Butuan Melebar ke sisi kiri Ada Govri Kasihlin disana Govri Kasihlin coba ketengah Pada Fresh Butuan Fresh Butuan Fresh Butuan Ada Abdul Aziz Berikan melebar ke sisi kanan Ada Febri Ariyadi Febri Ariyadi Ada Rafi Sandika No 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 Sayang sekali Abdul Aziz dapet bola Let's go Come on Ada Govri yang dituju Tapi masih gagal juga Febri dapet bola ternyata Tapi saya pake Bulet tadi coba Cepat pake X Gimana pake silang Jadinya bolanya keluar Saldi Amiruddin Arvan Langsung omkup Kedepan Badar Rodriguez Tapi Marjardel Bahaya kali ini Teja Pako Alam Dapat menangkap bola Dengan sangat cepat Untuk memotong Usaha dari Rodriguez Bibrus Lebar ya Ke sisi kiri Ada Fresh Butuan Kayak Kamputra Lebar lagi Ke sisi kiri Ada Fresh Butuan lagi Fresh Butuan No Terlalu polos tadi Pasin dari Senang Fresh Butuan Kepada Rafi Sandika Ketengah tadi Sayang sekali Masih ada Filsandika Ada Ahmad Agung Eh ini Ahmad Agung Agung itu Pemain yang Dibilih sama Persi Kediri Cuy Saya baru tau Itu dia Mantan-mantan Pemain Bahaya Wiljan Peluim syuting Tapi masih Dapat dilakukan Sempurna Sangat sempurna Oleh seorang Teja Teja Pakualam Tidak Bola Langsung berikan pada Goffrey Turun Turun Tidak Goffrey Tidak Tidak Bola Tidak Dapat bola Nice Let's go Febriar Yadi Febriar Yadi Tidak 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 Goffrey 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 Dapat bola Let's go Goffrey Tidak Raffil Tidak No Goffrey Oh Goffrey Ya ampun Miswarsaputra Nice Safe Dua kali Penyelamatan Dalam waktu Sesingkat-singkat Itu Bung Singkat Sekali Waktunya Seorang Miswarsaputra Mampu Ngelamatkan Gawang Dari PSM Makassar Sebuat Bukulan Wah gila nice try nice save dari seorang Miss Baru Saputra yang patut diajungi jempol cuy Gile Oke bapak kedua telah dimulai Masih 1-0 ini masih ngeri-ngeri point kita Kita juga masih bisa disamakan ya kan Sandika Tetap dia langsung ke depan pada Rodriguez Tapi sama Jufrianto Tapi mudah saja kita coba kolam Di terus Kebar dia koskiri Nooo Terlalu jauh Terlalu jauh Sekali Sama lubah Tidak wala Tidak tahuверah Helo peut optia Perkning masalah Sauburi perfesi kanan Fabu Tak kalah jika Nobody Batu lebih NHS Lagi netujuh bahaya syuting Mudah sekali safety toàn O свобод Kalau tapi guru-guru Rodriguez Kalau menganggap remes Atau pakai jepak walang Menurutnya dia Berjar ada VPR ya di PMB ketengah di pada Abdul Aziz disana Abdul Aziz ada Bekam Putra Bekam Putra Bekam berikan kepada Gowfrey Kasilian Gowfrey lebar Oh no Gowfrey Juppe Rujardel Abdul Aziz lebar ke sekian ada flash di Tuan dikenal lagi pada Gowfrey Kasilian Gowfrey eh siit pelanggaran dong siit ya ampun siit gak dinilai sebagai sebuah pelanggaran ke Gowfrey Kasilian Abdul Aziz coba berikan kepada Fresh Butuan kali ini Fresh Butuan ada Rafi Sandikan di tujuh no Abdul Aziz dapet bola ada Gowfrey Kasilian coba cutback ada Abdul Aziz back heal ada Gowfrey no 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 Gowfrey oke Fresh Butuan dapet let's go Gowfrey oke berikan kepada Ra oke Wanderlis bakal main di Likeraf main ya nantiin si Gowfrey ya oke Gowfrey kita tarik keluar dan akan segera masuk pemain muda yang sempat digadang-gadang menjadi Wanderkitnya Percy Bandung jadi Rising Starnya tapi harus keluar dia enggak tahu keluar atau dia yang dicoret dari klub enggak tahu ya kalian mungkin bisa kasih tahu jelasannya ke saya gitu kenapa beli keraf bisa kembali ke Sebuah Bandung emang dicoret atau emang nggak dipanjak kontraknya gitu kan atau emang dia memilih untuk pindah dari Persebuah Bandung oke melebariskan ada Febri Adi Febri Adi Febri syuting ini dia Gofrey satu dengan terakhir dan astaghfirullahaladzim Gofrey Castilian ya Allah sayang sekali Gofrey Castilian udah terpengal-penggal larinya cuy udah tersedak-sedak itu udah nyesek banget dadanya kayaknya si Gofrey cuy kebanyakan merokok kali ya aduh sayang banget Gofrey dan Wanderlis masuk mengetikan Wanderlis masuk mengetikan Gofrey kemudian Billy Keraf masuk mengetikan Febri Adi Rebri dia sentuhan pertama dari Billy Keraf dengan nomor 15 nanti mungkin kita bisa gantikan nomor punggungnya ya silahkan kalian rekomendasikan ke saya nomor punggung asli dari Billy Keraf waktu di Persebuah itu berapa oke Billy Keraf satu hadangan coba dilewati tapi masih dapet bola nice try Billy Keraf cukup ngeyel ya dia ya oke Jian Zula akan main ganti nantinya BK Putra cukup ngeyel juga si Billy Keraf cuy Billy Keraf boleh-boleh nomor punggungnya berapa ya di Persebuah dulu ya mungkin kalian bisa kasih saran ke saya ya nomor punggung dari Billy Keraf itu berapa ini dia BK Putra kita terkeluar dan masuk Jian Zula kakaknya sendiri maafkan langsung over terdepan ada Osasaha tapi disindakan bola oleh Ahmet Jufrianto muskipelu Osasaha dituju lagi ada Mario Jardel gagal dapet bola tapi kali ini Jian Zula dapet bola belikan pada Billy Keraf yang disekanan kali ini Billy Keraf Billy Keraf pertama dia pada Gian Zula oh no oh no hati-hati Ardi Idrus nice dapet curi bola dia Ardi Idrus Ardi Idrus kali ini Ardi Idrus kehilangan bola Gian Zula dapet oke nice 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 Rats Rwander Lewis itu melibat ke segini bisa sih oke Ardi Idrus dapet bola Ardi Idrus Ardi Idrus lantukan back ada Billy Keraf nooo Billy Keraf oh no waduh itu udah enak banget cuy tapi sayang sekali finishing dari Billy Keraf masih menjadi PR tapi dia larinya dapet sih larinya si Billy Keraf tuh dapet banget sprintnya dia dribblenya dia boleh-boleh cuy saya akui dia dribblenya boleh banget tadi dia coba untuk lewatin 1-2 hadangan pemain loh dari PSM Makassar waktu dapet sembilan bola pertama dan itu terbukti worth it terbukti ya tapi untuk finishing mungkin masih bisa diperbaiki lah ya masih sangat dunia juga kefes butuan untuk ngelur-ngelur dulu ya dengan pada Ardi Idrus itu ada Gianzola minta bola nice Gianzola Gianzola coba berikan pada Raffil dan nice try nice goal and nice move dari seorang Raffil Sandika dan Brice dari seorang Raffil Sandika untuk Persib Bandung 2-0 kali ini Persib Bandung unggul atas tim tamu PSM Makassar dan 2 goal disitu oleh pemain muda kita Raffil Sandika ini pemain calon bintang banget si defense kita ini cuy udah gak usah pusing-pusing cari backup striker sih nilai saya karena si Raffil udah cukup bagi kita cuy jadi backupnya si Goffrey dan Bontri sudah cukup banget kita lihat Gianzola disana bebas menerima trupas dari seorang Bontri dan disitu berbeda lewat juga seorang Raffil Sandika ya mampu mempulaskan bolak utang dari remis warasampu namun goal yang sangat-sangat bilyan caranya nyentakin goal itu cuy udah kelas banget kemisirnya udah kayak 90 banget kemisirnya cuy padahal masih 70an Abdul Aziz oh no Spati Bilih Keraf masih dapet momentumnya gak dapet oke full time whistle dan 2-0 hasil akhir dari pertanyaan persimbangan Mahathir Bumasa PSM Makassar dan brace dari serang Raffil Sandika menjadi penutup di laga kali ini dan tentunya dia akan menjadi man of the match di laga hari ini congratulations ya untuk Raffil Sandika karena performanya yang cukup cukup bagus juga di laga kali ini ya tidak mengecewakan sumber saya dan mungkin untuk Bilih Keraf ya masih belum ada pembuktian yang cukup bagi kita untuk mengatakan dia sudah cukup gitu loh ya bingung gak kalian enggak lah ya PSM PL PSS Leman menang 2-4 atas Persebaya Persiraja imbang Bayangkara menang Tira Persikabu Tira Persikabu imbang Persikadiri imbang PSS menang Persela menang Bali United juga menang oke jarak poin kita dengan PSM Makassar jadi 11 poin dengan Madura 12 poin Bayangkara 13 poin oke dan di dasar klasemen ada Persibaya Persita Persikadiri dan Persiraja 3 tim promosi dari Liga 2 musim kemarin berada di zona degradasi dan 1 tim yang saya bikin kaget sih ini Persibaya Surabaya harus terjungkal di posisi ke-18 oke masih belum konsisten sepertinya Persibaya Surabaya padahal ini sudah menuju akhir dari putaran pertama cuy habis itu kita beranjak ke putaran kedua ini ngeri banget nih untuk tim-tim yang berada di zona degradasi apalagi Persibaya juga kan oke Israel walian gak mau ke Persibandung ya iyalah karena ya gimana ya cuy dia mahal banget juga gitu loh saya jadi ragu nawar dia 900 ribu gitu kan ya bisa gitu loh mahal banget rasanya buat datangin dia tuh kita kekurangan dana banget tuh harganya tuh sama kayak Febri 4 juta Stefano 2 juta gitu loh jadi ada ketimpangan harga disini temen-temen ada ketimpangan harga tapi yaudah ya kan saya rasa udah cukup sih dengan right wing kita yang saat ini yang kita miliki gitu loh tapi mungkin ya nanti left wing ini yang kita berpotensi untuk datangin pemain baru left wing ya kan tapi untuk saat ini mungkin no lah ya masih belum lah ya tapi ya Israel walian mungkin bisa lah buat clickbait karena ya memang tidak bisa kita paksakan juga untuk kita datangin gitu loh tapi mungkin kita masukkan ke list player dulu lah ya siapa tau suatu saat kita bisa datangin si Israel walian ya kan siapa tau oke habis ini berarti kita bakal cek untuk ini ya top scorer dari shop liga 1 terus top assist sama satu lagi standing liga 2 yang kita akan cek kayaknya udah banyak pertandingan gak sih tapi kayaknya ini pertandingan keempat dah kemarin kan kita 2 episode cuma main 1 pertandingan dan 1 pertandingan dengan Madabi Persikura PSS Leiman dan baru kita main 2 pertandingan di episode hari ini Madabi PSM dan Bali United TJ Paku Alam udah tawaran dong dari San Friends Hiroshima mau bayar berapa dia ke TJ Paku Alam keeper kita ada only one 40 ribu waduh murah kali gak mau lah saya iya kan iya oke ini sangat cocok kalau misalnya Stefan Will waduh kalian bisa lihat teman-teman Wonder Lewis ada apa dengan dirinya ini saya masih belum tau sih kenapa kadang ya di master league itu ada satu pemain terus di beberapa match dia itu kayak gak fit gitu loh formnya tuh jelek banget waktu menghadapi Persikura formnya Wander Lewis juga gak bagus menghadapi PSS Leiman juga gak bagus dan barusan menghadapi PSM Akasar juga gak bagus hari ini menghadapi Bali United juga gak bagus malah merah cuy dan yang mau gak mau ya Raffel Sandika bakal gantiin peran si Wander Lewis lagi mau tidak mau ya kan oke Billy Kera sih saya penasaran sih tapi ya gimana ada Stefan Uli Lipali yaudah ya kan Stefan Uli Lipali masih belum menunjukkan sesuatu something special masih belum sih jadi saya masih penasaran juga sama si Stefan Uli Lipali apalagi dia akan menghadapi mantan timnya ya kan ya nanti aja lah babak kedua kali ya kita cari goal dulu kali ya harusnya sih cari goal dulu soalnya ya lawan kita juga bukan tim sepele Bali United pak ngeri kali lawan kita Bali United dia kali ini di posisi berapa ya saya tadi lupa posisi pertama kan kita ya kok saya sih kita terus PSM Makasar Tira Persikabu sama Madura United Bali Unitednya masih di posisi kelima mungkin ya ntar kita cek lah persaingan di posisi kedua juga masih sangat ketat kok temen-temen tapi ya untuk posisi pertama ya mereka harus nunggu kita sampai bener-bener struggle oke ini dia kita sudah tiba di Stadion Iwayan Diktab Bali Captain Iwayan Diktab Bali ya meskipun memang masih belum Stadion contenting bukan Stadion aslinya tapi ya sabarin aja dulu Mili emang Mili emang Mili gak bakal ruang ya kan Ilyas Javits KDK Agung dan beberapa main-mainnya yang masih belum banyak Bali United ternyata universitasnya masih belum banyak ya tapi Ilyas pasti Javits sudah dapat semua aja dia ini siapa dengar kumbunya kan reken jadi sama sebelum bisa notice dia siapa tapi yaudah kita fokus aja dan ini dia kick off pertama antara Bali United menghadapi Persibandu telah dimulai keman Persibandu Persibandu semang Bando Fadrin melakukan apa pada Ilyas Pasu Javits keluar Blippers masih belum siap untuk menangkap menerima bola dari Victor Bunebo tadi Blippers Ilyas Pasu Javits benar-benar ayah semang Blippers berada di sis karena dia Gawang Teja Pakualam ini Blippers datang di belakangnya dong itu mengeri kali posisinya Niki percaya dicukur Spaudin Nasir karena dia pada Victor Bunebo oke menembar Dari Adi pasti Dari Aziz oke 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 dapet nice let's go Arti terus kalian dari kiri Arti terus aduh dia seangga dapet bolanya dari Victor Bunebo juga sigap untuk memotong bola langsung Abdul Aziz kali ini dia berikan langsung pada Febri Ariaddy Febri Ariaddy Febri Ariaddy cuma dishooting dapat disave oleh Nadir Warga Binata dengan sangat indah terbang dia cuy Abdul Aziz dapet bola ini dia Abdul Aziz Abdul Aziz Abdul Aziz Abdul Aziz ditancapkan bola karena dia sudah kosong melompong di tengah kontak penalti dan dihajar dihajar gawang di Nadir warga minata itu dia Abdul Aziz nomor 8 1 gol untuk percobaan 2 menit ke-13 kali ini let's go versi Bandung versi ini saya sih belum tahu rekamannya itu bakal lancar atau enggak ya bentar saya cek deh masih aman kok iya masih merekam cepet kali oke next try Abdul Aziz dengan kenototannya kengeyelannya untuk mengekut bola dari nomor 15 di Bali United dan berujung menjadi gol di kotak titik putih pas banget bam masuk diajar sisi kanannya Nadir warga minata dan sulit untuk dijangkau Nadir warga minata karena sudah one on one dan itu sangat mudah banget bagi seorang ambil Aziz dan ya 1-0 kali ini versi Bandung atas Bali United teman versi Bandung versi Ngeji semua banyak masuk go free dapet bola kali ini berikan tadi masukin pada Rafael Sandika yang masih gagal sama Ade Andika kalau sekarang ada Dias Aga kita langsung depan ada Dikupers di-tubu masih ada Abdul Aziz dapet bola kembar kembar ada ada Rafael Sandika dapet bola tapi dikejar oleh William Paceco tapi Rafael Sandika gila loh Rafael Sandika masih berusaha ngotot banget duelnya sama William Paceco gak main-main boy gila dah udah kalah duel banget harusnya itu bodinya udah kalah banget waduh dimainnya sama Sidik Saimima tadi seorang Ardi terus dari kiri yang lini Dias Angga waduh gak ada putar di terus Pacebo Tuan nah nah sekarang nanti yang Pacebo Tuan pelan kali back up oke go free akan berdual dengan Abdillah disana tapi kembalikan bola ke Nadio Arga Binata si segini dari Bali United sorry dari bola keluar lebih langsung cepat pada Abdul Aziz dari Kamputra berikan lagi pada Raku Sandika Raku Sandika berikan ke sekarang ada Febri hari Adi Febri hari Adi pada Raku Sandika oke coba untuk menahan per sekian detik dulu ada Separdin Nasir tapi bolanya hampir saja hilang ada Raku Sandika lagi coba untuk tarik bola ke belakang pada Febri hari Adi ada Abdul Aziz berikan pada Gofrey ya Gofrey Astaghfirullahaladzim itu itu terupas dari Abdul Aziz kelasnya kelas dunia banget sih cuy membelah pertahanan mereka banget cuy asli dah gila itu terupas cantik kali cuy bentar bentar aduh gak keikut dong gak ini gak ke replay udahan udah lewat itu kelas banget dari Abdul Aziz asli itu bener-bener visioner sekali seorang Abdul Aziz tuh visinya jelas banget bagus banget terupas terupas yang ditujukan tadi tapi sayangnya Gofrey menyenyakkan peluang aduh masih tepat di tengah dari keeper mereka Nadior Gunatan Nick Weepers kehilangan bola kali ini berbayang kontrol attack coba dilakukan oleh Kandekagu lebar ke Skananda Siddiq Saimima kali ini bahaya Balinated coba menyerang dari Skanan tapi tidak ada perlawanan dari Persib Bandung bahaya Ilyas Paso Javits Nick Weepers juga kalah duel barusan karena si Ilyas Paso Javits bisa nyundul meskipun memang dipantulin ke tanah dan gak jadi goal dibasar doang target dan dibasar ngolong target dari dari bulunya Nivo Rambul Aziz aduh coba sekarang dan di kelas Ilyas Paso Ilyas Paso Nick Weepers Abdul Aziz kali ini coba biskanan Febriar Yadi nice yo 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 Febriar Yadi aduh kurpon Raffi Sandika ya Ilyas Paso Ilyas Paso Javits oke bukan pembakaran di sana dan ya halftime whistle 1-0 ke timus Bandung berkat gol dari apelasi ke-13 atas tim tuan rumah Bali United oke langsung aja kita sekedar mulai dan ini dia babak kedua antara Bali United menghadapi Persib Bandung Persib Ngeji semau Bandung Persib Ngeji semau Bandung oke first bukuan dari sekiri tanpa angun coba terus belari tapi ada Dias Angga yang dapat tempat bola dengan enaknya dan bola ke dalam untuk Persib Bandung BK Mutra ada arti terus kali ini nah Dias Angga IKD ke Agung coba direbut oleh BK Mutra dan isi gagal mungkin iya gagal Agul Aziz nice Agul Aziz wih dih sayang sekali Agul Aziz Victor Bonifo wah telat Victor Bonifo untuk melakukan tackling itu bahaya banget ini tengah kita kosong bahaya kali ini arti terus wah hati-hati wah BK Mutra kepala jadi taruhan dari seorang BK Mutra itu ngeri banget resikonya tinggi banget dari seorang BK Mutra oke fresh butuhan kali ini dapet bola dari Goffrey Castilian ada Raghu Sandika coba berikan pada Februari Adi oke masuk hidup dia ke dalam ada Goffrey Castilian Goffrey Goffrey sayang sekali Goffrey Castilian finishingnya masih melambung tinggi terbang jauh di atas Mister Ganggerina di warga Winata kita lihat perjuangan dari anak-anak mau Bandung untuk melakukan counter attack tapi shooting dari Goffrey masih harus melambung jauh di atas Mister Ganggerina di warga Winata santu peluang lagi-lagi terbang sia-sia kali ini jadi skema counter attack bahaya kadek agung ini kuip harus ada apa dia kayaknya kurang fokus tuh di lagu kali ini beberapa kali dia harus kehilangan bola dan gagal memangin jual gitu loh Goffrey ada fresh butuhan aduh aduh angkaran oke masih dapet gitu Bunevo oke French butuhan French butuh wah kalau sedikit saya masih sorry liat Spasso Javits ada Victor Bunevo Beckham Putra oh nice Beckham Putra dapet bola dia Supardi Abdul Aziz bukan dia pada Febri Ariadi Febri Ariadi cuma berikan pada Rafi Sandika Rafi Sandika ada Febri Febri shooting no ini kenapa momen kita menangnya pada tinggi-tinggi banget oke Stefano Lili paling bakal masuk menangkan Febri Ariadi dari sesi kanan ya dan Ferdinand akan main abis ini juga medan Dove itu si Rafi udah teknikal banget dia mainnya cuy udah penuh dengan skillful sekali ya Rafi Sandika akan backfield terus ya disana Defebri Ariadi siap menyambut tapi sayangnya dengan Defebri masih harus melambung juga oke Abis Sandika kali ini hebat kesekan ada Stefan Wili Lili Pali Stefan Wili Lili Pali mantan Wili United langsung dilanggar dan pelanggaran dilakukan oleh Ricky Fajrin seorang Stefan Wili Lili Pali mantan pemain dari Balin United saling langgar bisa memang yang baru saja masuk langsung dilanggar oleh seorang Ricky Fajrin hei jawab 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 cepat dinasip hebat diapis kira ada arti terus aduh ke gini bergantian bisa sih oke Fajrinan masuk ya gantian go vreka silian let's go itu dia go free kita tariklah dan masuk seorang Ferdinand Sinaga Beckham Butra berikan cip bola dari Fresh Butuan dari kiri kali ini Fresh Butuan dapet itu let's go Ferdinand Sinaga disana dapet gak gak dapet betul udah enak enak banget crossing bolanya dari seorang Fresh Butuan tapi tidak ada yang siap nyambut bola Beckham Butra berikan bola kepada Supadhin Asir kali ini ada Abdul Aziz berikan kepada Stefan Wili Pali Stefan Wili Pali diberikan pada Rafael Sandika di sana Rafael Sandika Rafael Sandika Rafael Sandika berikan pada Stefano no Stefano tidak bisa lewat tadi sudah ditempel ketat juga mantan bali ini ya wala hati-hati masih 1-0 kita uang saya kira udah 2-0 oke Victor gue aku dapet hati-hati defensif kita defensif kita harus saling support disana burusnya lagi ya perform bagus wah bahaya akan lepas juga bolnya Supadhin Asir kali ini dari sekian harus menjaga ketenangan hati ketenangan jiwa tapi Supadhin Asir memenangkan dua tapi masih emrahman disana membola ada Brown Nauri Brown Nauri melebar kira ada iya dapat Stefan Uli di Bali tenang saja kali ini langsung bertep ke depan ada Rafael Sandika mencoba menontrol bola tapi direbut lagi dari Bali United ada Rafael Sandika lagi dapat bola disana Rafael Sandika coba berikan kepada Ferdinand Sinaga tapi sayang sekali bola terlalu terburu-buru dari seorang Rafael Sandika untuk diberikan kepada rekannya tuh kate juga tuh harus betulan oh no kelakaran dong Ferdinand Masuk gantiin first di sisi kiri kita agak setiket mengekspor posisinya si Bion Tula untuk pemain di posisi saya kiri dia di hentikan Facebook dan langsung kita target Facebook udah habis soalnya di post dapat masih belum dapet pulang juga dia Rafael Sandika oke itu dia Stefan Willi Pali dari sekarang satu serangan terakhir mungkin dari Stefan Willi Pali kali ini coba dia masuk ke otak penalti Stefan Willi Pali no kehilangan bola kah Stefano ada Adul Aziz Adul Aziz waduh nade warga binata sudah cukup bagus sudah cukup bagus tapi kali ini emang Stefano Willi Pali itu lebih lemot lebih pelan larinya daripada seorang Febri lebih dengan Febri sih asli notanya skema cutback disini kalau dari Stefano kurang berhasil mungkin dari Billy Keraf bisa berhasil karena saya lihat Billy Keraf juga larinya cepet sih hampir sama kayak si ini Febri oke baik Kambutra Stefano Lillipali Supardi Nasir lebih dapat bola mungkin Supardi uh Bersino dapat bola lalu sebenarnya kita coy Rahmat dilanggar mengasih Fardi yeah dikit dikit lah tis tis coy oke full time dan 1-0 Persib Bandung memastikan diri untuk menerai atau mencuri 3 poin di kanan dari Pali United berkat goal dari Abdul Aziz goal tunggal di menit 13 yang sangat krusial bagi Persib Bandung tentunya ini goal yang benar-benar sangat memihak kepada kita banget coy kita satu peluang di bawah pertama tadi itu loh langsung jadi goal itulah Aziz menjadi man of the match 7,5 rating nya Persibaya menang 1-0 ya akhirnya dia menang lagi PSS imbang Persiburaya imbang Tira Persiburaya imbang PSS menang atas Persija waduh ini Persija juga agak aneh ini sekarang Persijanya enggak kayak kemarin-kemarin Persita menang Persikidiri juga menang Madura United juga menang kita lihat kelas men-semen cara teman-temanku sekalian Madura United menggeser PSM Akastar dari posisi kedua menjadi posisi ketiga dan Madura kembali ke posisi kedua dan selisih poin tetap 12 poin untuk Madura United kali ini di posisi kedua oh dan Bali United ternyata di posisi ke-6 kita next dan kita akan melihat top scorer sementara ya teman-temanku berarti kita transfer tinggal pemain asing ya pemain asing di Benua Asia dari Benua Asia waduh persibutuan cedera sampai bulan Agustus oke Nick Quipers dapat tawaran dari Herenven Dianzola dapat tawaran dari Lokomotif waduh waduh Dianzola dapat tawaran kita lihat ke dia Lokomotif ini tim Rusia terus Nick Quipers dapat tawaran dari ya tim dari negara aslinya Belanda ya kan oke saat ini kita akan cek untuk top scorer sementara dari Shopee Liga 1 Alhamdulillah sorry standing ya udah lihat lah ya posisi 4 besar Persib Madura PSM Bayangkara zona degradasi ada Persibaya Persita Persiraja dan Persik Kediri dan untuk top scorer sementara Ezekiel Enduasel dengan 15 gol ya ini sih Ezekiel Enduasel sih curi-curi moment sih karena si Wanderlwis lagi gak bisa main 4 pertandingan dia absen gak bisa main ya kan ada Rodriguez Bruno Silva Wanderlwis Alex Goncalves dan ini ini pemain muda kita Rafael Sandika itu juga mencuri-curi kesempatan nih 8 gol ya ciptakan dan dia adalah satu-satunya pemain asli Indonesia yang masuk ke top scorer dengan posisi murni striker gitu loh kalian bisa lihat asli posisi strikernya Ilyas Paso ini banyak-banyak pemain luar semua pemain-pemain dari Show Liga 1 kalian lihat posisi 5 besar aja itu main luar semua termasuk tim kita apa Wanderlwis juga ya kan gila dan Rafael Sandika ini wah kasih tau bos kasih tau top assist kita lihat masih dong si Wanderlwis gila kali ya Febri 4 assist Fresh Butuan 4 assist oke Wanderlwis 7 assist banyak kali dia oke kita lihat kelas main dari Liga 2 PSKC kali oke PSKC Cimahi masih sangat konsisten dan sulut United di posisi kedua juga masih tetap Persijab juga masih di posisi ketiga Persijab ya terus Mitra Kukar di posisi keempat PSK Coba merebut posisi Mitra Kukar nih penempel ketat terus di posisi kelima dan mereka itu masih baru 18 pertandingan dari total 24 tim berarti harusnya 23 ya 23 pertandingan itu baru putaran pertamanya habis si Wijaya gak kelihatan kayaknya di bawah iya dong di posisi 19 dong Persi Solo juga di bawah ini kenapa ya tim-tim kayak gini ya wih itu Martapura jatuhnya jatuh banget cuy 8 poin doang di atasnya PSG Patut itu 15 poin loh dia masih 15 poin sedangkan Martapura 8 poin masih belum ada 2 digit dari Martapura cuy top scorenya mungkin masih si Adam Anies waduh PSKC Cimahi katanya dari Bandung tuh kalau kata kalian ya kemana ada yang bilang bro Agung kalau gak salah yang bilang Cimahi itu masih karisidenan Bandung Raya gitu oke mungkin cukup selesai disini dulu thanks for watching jangan lupa kalian subscribe dan tolong ya ingetin saya kalau misalnya saya lupa kalau belum ada tab komunitas ataupun voting di tab komunitas silahkan kalian DM saya di Instagram saya bakal baca ataupun kalian bisa komen di kolom komentar kali ya itu aja mungkin saya thanks for watching and bye bye I don't know where you are but I will find you I will find you I will find you